Motif perampokan yang menimpa sebuah toko emas di kota Bandung, Jawa Barat hingga mendewaskan pemiliknya akhirnya terungkap. Para pelaku mulanya diminta korban untuk memasang kamera pengawas atau CCTV di tokonya. Namun hasil kerja pelaku tidak memuaskan hingga membuat korban marah. Hal ini yang memicu pelaku menghabisi pria lanjut usia tersebut. Para pelaku di GTOI mulanya tak berniat melakukan aksi perampokan di toko emas yang terletak di Jalan Ahmad Yani, kota Bandung tersebut. Dikutip dari Tribun Jabar.id, setelah saat 21 September, Kapolsek Sumur Bandung, Kompol Septa Firman Syah, membeberkan kronologi periswa perampokan toko emas gaya baru pada Senin 20 September itu. Menurut Septa, persediaan bermula ketika T60 tahun meminta tiga orang pelaku untuk memasang CCTV pada Minggu 19 September. Namun ternyata para pelaku hanya memasang tiga titik CCTV dari kesepakatan sembilan titik. Hal ini memicu kekesalan korban lantaran merasa dibohongi. Kekesalan korban kemudian menimbulkan niat jahat dari para pelaku tersebut. Oleh pelaku, T. dipukul di bagian kepala hingga tewas di lokasi kecedian. Korban dipukul dengan menggunakan kayu dan juga barbel. Dalam kasus ini, polisi juga memeriksa sejumlah seksi termasuk istri korban. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti terkait peristiwa. Sejauh ini, belum dikitab pasti kerugian material yang dialami oleh korban. Dari tiga pelaku, baru satu yang berhasil diringkus suantaran terpergok limas yang berpatroli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!